Intro Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan Bila tiada rela sujudan sungguh Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan Bila tiada hati tulus dan syukur Ibadah sejati jadikanlah persembahan Ibadah sejati kasihilah sesamamu Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan Intro Marilah ikut melayani orang berkeluh Agar iman tetap uang serta teguh Itulah tugas pelayanan juga panggilan Ibadah sejati jadikanlah persembahan 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 Bagi Tuhan Ibadah sejati, jadikanlah Bersembahan Ibadah sejati, kasihilah Sesamamu Ibadah sejati yang berkena Bagi Tuhan Jujur dan tulus, ibadah murni Bagi Tuhan Jujur dan tulus, ibadah murni Bagi Tuhan Jujur dan tulus, ibadah murni Bagi Tuhan Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Apa kabar? Saya berharap kita semua dalam kondisi yang sangat baik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan Dalam masa sulit seperti saat ini Karena kita sedang dilanda pandemi COVID-19 Kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan Karena kasih dan setia Tuhan, maka kita masih boleh ada hingga saat ini Hari Jumat ini, tanggal 2 Oktober tahun 2020 Untuk kita bisa bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan Dalam ibadah Maranatha Family Fellowship Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan Mari kita mengawali ibadah kita siang hari ini dengan berdoa Mari kita satukan hati dalam doa Allah Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami mengucap syukur Tuhan Kalau siang hari ini Kami berada di tempat ini Untuk kami boleh memuji dan memuliakan namamu Dalam ibadah Family Fellowship Universitas Kristen Maranatha Tuhan Kami rindu agar kau hadir di tengah-tengah kami Enggau berfirman kepada kami Agar supaya kami boleh mendengarkan Menanamkan dalam hati kami Dan melakukan dalam tindakan kami sehari-hari Berkatilah kami dari awal, pertengah, hingga akhirnya Dan berkati juga hambamu yang akan menyampaikan firmanmu Bapak Bandita Daru ya Tuhan Kiranya Engkau yang akan Menjadikan ia sebagai perpanjangan lidah dari Engkau Untuk menebarkan firman dan kasih setiamu Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan Untuk kita tetap bisa bersyukur Diperlukan hati dan jiwa yang melekat pada Tuhan Bagaimana caranya? Dalam ibadah kita siang hari ini Bapak Pendeta Daru dari Gereja Kristen Jawa Bandung Akan membawakan firman Tuhan Dengan tema Melekat pada Allah Namun sebelumnya Mari kita bersama-sama mengangkat pujian kita Dengan menyanyikan lagu pujian Hidup adalah kesempatan Hidup ini adalah kesempatan Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri Hidup ini hanya sementara Sekuntum bunga di pagi hari Mekar indah harum di padang yang hijau Demikian Tuhan mendandani rumput Bukur bunga bila panas terli Oh Tuhan pakailah hidupku Selagi aku masih kuat Suatu saat aku tak berdaya Hidup ini sudah jadi berkah Hidup ini adalah kesempatan Hidup ini untuk melayani Tuhan Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri Hidup ini hanya sementara Oh Tuhan pakailah hidupku Selagi aku masih kuat Suatu saat aku tak berdaya Hidup ini sudah jadi berkah Oh Tuhan pakailah hidupku Selagi aku masih kuat Suatu saat aku tak berdaya Hidup ini sudah jadi berkah Suatu saat aku tak berdaya Hidup ini sudah jadi berkah Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku sekalian Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranata Keluarga Besar Maranata Family Fellowship Shalom Sukacita dan damai sejahtera dari Allah Kiranya senantiasa kita rasakan Di dalam kehidupan pelayanan kita bersama Pada siang hari ini kita akan bersama Mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan Sebelumnya mari kita berdoa Mari kita berdoa Bapak di dalam surga Terima kasih Tuhan Atas kasih dan setiamu Di dalam kehidupan kami Pada siang hari ini Kami sebagai saudara dan saudari Dalam putramu Tuhan kami Yesus Kristus Berkumpul dan bersekutu Di sekitar firmanmu Kami hendak membaca dan merenungkannya Bapak kami memohon Pertolongan roh kudus Agar kami dapat mengerti Dan menjadi pelaku firman Berkatilah hambamu Yang menyampaikan firman Tuhan Dan juga saudara-saudara kami Yang turut merenungkannya Kiranya bersama kami menemukan hikmat Untuk menjadi terang Di dalam kehidupan kami Tuhan berfirmanlah Kami sedia untuk mendengarkan Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Bapak dan ibu Saudara-saudaraku Yang terkasih dalam Tuhan Yesus Hari ini kita akan bersama-sama Merenungkan sebuah tema Melekat pada Allah Hidup melekat pada Allah Untuk mendesari firman Tuhan Yang kita baca pada siang hari ini Bersama kita membaca Injil menurut Yohanes Pasal 15 Ayat yang kelima Injil Yohanes Pasal 15 Demikianlah firman Tuhan Akulah pokok anggur Dan kamulah ranting-rantingnya Barang siapa tinggal di dalam aku Dan aku di dalam dia Ia berbuah banyak Sebab di luar aku Kamu tidak dapat Berbuat apa-apa Demikianlah firman Tuhan Yang berbahagia ialah kita Yang mendengarkan Merenungkan Dan yang melakukan firman Tuhan Dalam kehidupan Sehari-hari Saudaraku Bila kita hari ini Melihat kembali Kehidupan kita Kita menemukan bahwa Dunia sedang berubah Dengan luar biasa Pandemi COVID-19 Yang melanda Berbagai belahan dunia Telah mendorong Suatu percepatan Transisi kebudayaan Yang besar sekali Dalam Banyak hal Ketika Pertemuan-pertemuan kita Menjadi terbatas Karena mencegah Pendularan COVID-19 Kita harus Menemukan cara Untuk mengoptimalkan Sarana-sarana baru Untuk tetap dapat Berkumpul dan berkomunikasi Tentu hal ini Bukan sesuatu yang mudah Tentu hal ini pun Bukan tentang cara saja Tetapi Perubahan ini Membawa dampak yang besar Bagi cara kita Melihat komunikasi Bahkan Cara kita Melihat diri kita sendiri Banyak orang hari ini Sedang beradaptasi Dengan perubahan yang ada Kebiasaan baru Yang tidak mudah Untuk dijalani Beberapa waktu lalu Ketika kita berbicara Tentang work from home Bekerja dari rumah Istilah itu Sepertinya milik Orang-orang eksentrik Yang Punya Hobi travel Menulis dari jauh Lalu mengirimkan bahannya Ke kantor Tapi tiba-tiba hari ini Semua orang harus Work from home Kita kemudian Bisa turut merasakan Mencicipi Bagaimana rasanya Bekerja Dari jarak jauh itu Dunia Jejaring Dunia Daring Menjadi dunia Yang makin akrab Bukan hanya kita Di lingkungan perduruan tinggi Tapi juga bahkan Anak-anak kita Sekolah dari rumah Bapak ibu saudara sekalian Suka atau tidak suka Kehidupan kita Sedang berubah Saya ingin Melihat sebuah Tulisan Karya Kevin Singer Seorang jurnalis di Amerika Yang menulis Sebuah artikel Di dalam Christianity Today Yang dimuat pada Tanggal 18 September 2020 yang lalu Di dalam tulisan itu Mengajukan sebuah pertanyaan What it means To be a Christian college In the midst of chaos Apa artinya menjadi Sebuah kampus Kristen Di tengah Dunia yang sedang chaos saat ini Pertanyaan ini sepertinya Juga relevan bagi kita semua Sebagai akademisi Sebagai sifit Akademika Di dalam pertanyaan itu Kevin sedang Melihat kembali Bagaimana Kampus-kampus Kristen di Amerika Menghayati Kehadirannya di tengah situasi Yang sedang chaos Dan ia menemukan Suatu yang menarik disana Adalah sebuah fakta Bahwa pandemi ini Membawa krisis Di banyak sisi kehidupan Termasuk finansial Bagi kampus Kristen di Amerika Kampus swasta Tidak mudah untuk Berada dalam situasi Seperti saat ini Kevin kemudian Kevin kemudian Mencoba untuk bertanya Kepada beberapa Pemimpin kampus Kristen tersebut Dan ia menemukan Suatu Semangat Yang justru muncul Di tengah tantangan Seperti saat ini Kevin di dalam tulisannya Menemukan bahwa Banyak kampus Kristen Justru saat ini Di tengah segala Keterbatasannya Mencoba mencari cara Untuk dapat memberikan dukungan Yang lebih kepada Para mahasiswa Mereka mencoba untuk Melihat bagaimana Bersama-sama Bergerak Untuk tetap dapat Memberikan Satu pelayanan Kepada Banyak orang Maka Realitas ini Membawa Kevin Kepada sebuah Kesimpulan Bila hari ini Ada tantangan Yang besar Pada saat Yang sama mungkin Inilah waktunya Bagi kita semua Untuk sekali lagi Melihat Kehadiran kita Makna Kehadiran kita Sebagai Universitas Kristen Apa artinya Identitas Dan misinya Di tengah dunia Bapak ibu Saudara-saudara Sekalian Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha Hari ini Universitas Maranatha Telah berusia 55 tahun Sebuah usia Yang cukup matang 11 September 1965 Menjadi Hari Lahir Universitas Kristen Maranatha Kehadiran kampus ini Sedikit banyak Menggambarkan Pandangan Dan keyakinan Kristen Orang percaya Bahwa kita semua Dipanggil Untuk terlibat Di dalam Pergumulan dunia Ini adalah sebuah Pandangan yang Sangat luar biasa Suatu pandangan Yang melihat dunia Sebagai tempat Untuk Kemuliaan Allah Hari ini Bila kita telah Berjalan 55 tahun Ada banyak sekali Pelayanan yang Telah dikerjakan Melalui Universitas Kristen Maranatha Oleh karena itu Pada hari ini Mungkin Kita pun Diajak Untuk Sekali lagi Merenungkan Apa Arti Menjadi Universitas Kristen Di tengah Situasi Saat ini Ketika orang Melihat Berbagai Dan rupa-rupa Pelayanan Di dalam Kampus Universitas Maranatha Apa yang Mereka temukan Di sana Apakah Mereka Menemukan Suatu nilai Yang berakar Pada Kasih Dan kuasa Kristus Atau Sebaliknya Mereka Justru menemukan Keterarahan Hanya kepada Lembaga Dan Kemuliaan Dari Orang-orang Yang ada Di sana Saja Pertanyaan Ini Sebuah Pertanyaan Reflektif Yang Implikasinya Mungkin Akan Menjadi Besar Dan Berbeda Ketika kita Membawanya Kedalam Kehidupan Pelayanan Kita Di dalam Injil Yohanes Pasal 15 Ayat Kelima Tadi Kita Menemukan Tuhan Berkata Akulah Poko Anggur Dan Kamulah Ranting-rantingnya Barang Siapa Tinggal Di dalam Aku Dan Aku Di dalam Dia Ia Berbuah Banyak Ketika Membaca Dan Merenungkan Bagian Ini Kita Dapat Menemukan Suatu Pelajaran Yang Luar Biasa Kehidupan Kita Bukan Hanya Sekedar Sibuk Dan Produktif Dalam Dunia Yang Memuja Produktifitas Maka Produk Menjadi Tujuan Untuk Mencapainya Maka Manajemen Disusun Untuk Mampu Mengontrol Mampu Mengatur Bagaimana Tujuan-Tujuan Itu Dicapai Dengan Baik Tetapi Persoalannya Ketika Kita Kehilangan Roh Dalam Pelayanan Ini Begitu Mudah Cara Berfikir Produktifitas Ini Membuat Kita Tidak Bahagia Kita Menemukan Di Dalam Banyak Sekali Bidang Pekerjaan Ketika Produktifitas Menjadi Tujuan Maka Segala Hal Menjadi Boleh Dilakukan Banyak Cara Ditempuh Untuk Mencapai Tujuan Oleh Karena Itu Seringkali Kita Menemukan Sudara-sudara Kita Yang Merasa Tidak Nyaman Berada Pada Kecemasan Ketika Mungkin Mulai Berfikir Apakah Saya Masih Akan Dipakai Ketika Saya Sendiri Tidak Lagi Produktif Ada Kecemasan Di Sama Di Dalam Kultur Seperti Ini Pun Seringkali Orang Melihat Kehadiran Orang Lain Sebagai Saingan Sebagai Lawan Yang Harus Dikalahkan Maka Dalam Kultur Seperti Ini Seringkali Terjadi Perasaan Sendiri Perasaan Terisolasi Karena Orang Lain Dilihat Sebagai Lawan Dan Mungkin Bahkan Ketika Pekerjaan Itu Selesai Orang Juga Merasa Kehilangan Maknanya Maka Di dalam Hati Seringkali Muncul Kehampaan Nah Inilah Implikasi Dari Cara Berpikir Produktivitas Yang Salah Oleh Karena Itu Pada Saat Ini Membaca Firman Tuhan Kita Diajak Untuk Melihat Cara Hidup Yang Berbeda Melekat Kepada Allah Melekat Pada Poko Anggur Yang Benar Itu Adalah Tentang Sebuah Kehidupan Yang Mengalirkan Kristus Di Dalam Hidup Dan Pelayanan Kita Berbuah Adalah Tanda Kesuburan Berbuah Artinya Bahwa Kita Menghidupi Satu Kehidupan Di Dalam Kristus Dan Oleh Kristus Dalam Semangat Ini Kita Tidak Perlu Khawatir Karena Di Dalam Misi Tuhan Misi Allah Kita Semua Memiliki Sebuah Peran Penghayatan Peran Ini Akan Mendorong Kita Untuk Semakin Optimal Di Dalam Pelayanan Cara Pandang Ini Pun Membawa Kita Untuk Melihat Orang Lain Sebagai Rekan Sekerja Rekan Untuk Saling Mengisi Dan Saling Melengkapi Setiap Orang Merasa Bahwa Saudaranya Adalah Teman Dalam Pelayanan Bukan Saingan Yang Harus Disingkirkan Pada Akhirnya Ketika Buah Itu Muncul Buah Buah Di Persembahkan Kepada Allah Buah Itu Adalah Persembahan Bagi Allah Solidio Gloria Kemuliaan Hanya Bagi Allah Dan Di Dalam Semangat Inilah Kita Menemukan Kepenuhan Di Dalam Hidup Pelayanan Kita Saudara Saudara Sekalian Hidup Melekat Kepada Allah Adalah Sebuah Undangan Dan Sekaligus Tawaran Untuk Hidup Di Dalam Hidup Yang Seutuhnya Hidup Yang Sepenuhnya Hanya Dengan Melekat Pada Alasan Sumber Hidup Ia Akan Mengalir Di Dalam Kehidupan Kita Kuasa Kasih Allah Sendiri Yang Bekerja Di Dalam Kehidupan Kita Dan Inilah Makna Yang Dalam Dari Kehadiran Pelayanan Kristen Oleh Karena Itu Di Dalam Situasi Chaos Seperti Sekarang Pertanyaan Yang Sama Diajukan Kepada Kita Apakah Kita Dapat Menjadi Komunitas Yang Berbuah Yang Saling Mengisi Saling Melengkapi Yang Mengucap Syukur Yang Berbahagia Yang Saling Menopang Yang Mengalirkan Kasih Kristus Di Dalam Sendi Sendi Pelayanan Kita Sehingga Bila Pertanyaan Itu Kembali Tanyakan Pada Kita Apa Yang Orang Lihat Di Tengah Pelayanan Universitas Kristen Maranatha Orang Tidak Sekedar Menemukan Sebuah Kampus Yang Penuh Dengan Hasil Hasil Yang Produktif Tetapi Orang Menemukan Kristus Orang Menemukan Kesegaran Dalam Pelayanan Saudara-saudara Selamat Melayani Selamat Mengambil Bagian Dalam Pelayanan Kristus Melekat Pada Allah Sumber Kehidupan Dan Kepenuhan Hidup itu Sendiri Tuhan Yesus Memberkati Kita Amin Mari kita Bersama-sama Bersatu Dalam Doa Syafat Bapak Di Dalam Surga Kami Bersyukur Atas Kasih Setia Tuhan Hanya Di Dalam Engkau Kami Menemukan Hidup Dan Hidup Di Dalam Segala Kepenuhannya Terima Kasih Sebuah Kehormatan Bagi Kami Untuk Mengambil Bagian Dalam Pelayanan Tuhan Pada Syafat Kami Saat Ini Kami Ingin Berdoa Memohon Pertolongan Bagi Bangsa Dan Negara Kami Di Tengah Pandemi COVID-19 Di Tengah Segala Krisis Yang Sedang Terjadi Saat Ini Kami Mohon Kau Hadir Memberikan Kepada Setiap Kami Kekuatan Dan Sukacita Biarlah Kami Tumbuh Di Batang Untuk Berbuah Dan Memberikan Dampak Bagi Bangsa Kami Tuhan Berdoa Untuk Pak Jokowi Dan Jajarannya Engkau Sendiri Yang Memperkati Pekerjaan Mereka Untuk Orang Orang Di Sekitar Kami Yang Memberikan Dirinya Untuk Melayani Di Tengah COVID-19 Yang Sedang Berbak Ini Tuhan Memohon Perlindungan Kami Memohon Kasih Kami Pun Berdoa Untuk Seluruh Sikitas Akademika Universitas Kristen Maranatha Berdoa Untuk Rektor Para Dekan Untuk Kepala Kepala Jurusan Untuk Mahasiswa Untuk Staff Untuk Setiap Bagian Di dalam Kampus Ini Bapak Engkau Memberkati Pelayanan Mereka Biarkanlah Kami Bersama Menghidupi Sebuah Kehidupan Yang Mengalirkan Kasih Kristus Di dalam Pelayanan Kami Sehingga Di dalam Kasih Itu Kami Bersama Membangun Sebuah Persaudaraan Di Tengah Pelayanan Kami Sehingga Orang Bisa Melihat Kristus Ada Di Sana Pada Saat Ini Pun Kami Hendak Berdoa Bagi Saudara Kami Yang Sakit Dalam Kelemahan Tubuh Tuhan Engkau Sendiri Melawat Mereka Memberikan Kepada Mereka Kesehatan Dan Kekuatan Untuk Menjalani Hari-hari Mereka Melalui Tangan Dokter Perawat Obat Obatan Fasilitas Kesehatan Setiap Perawatan Diberikan Keluarga Dan Sanak Saudara Mereka Dapat Bertumbuh Semakin Sehat Mereka Dapat Melewati Masa-masa Ini Dengan Baik Tuhan Berkarya Atas Mereka Terima Kasih Bapak Untuk Semua Berkat Pada Kami Biarkanlah Persekutuan Ini Terus Merayakan Terus Dapat Melihat Kasih Dan Penyertaan Tuhan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Berdoa Mencap Syukur Amin Saudara Sekalian Marilah Kita Kembali Kedalam Kehidupan Kita Dengan Percaya Bahwa Hidupan Kita Adalah Saluran Berkat Bagi Dunia Dengan Melekat Kepada Allah Kita Mengalirkan Kasih Itu Kita Membangun Sebuah Persekutuan Sebuah Komunitas Yang Disegarkan Kita Membangun Sebuah Persekutuan Yang Bukan Hanya Produktif Tapi Berbuah Selamat Berjuang Untuk Mencapai Sempurna Hingga Kelak Kekal Selamanya Bapak Ibu Dan Saudara Yang Terkasih Kita Telah Mendengarkan Firman Tuhan Kita Bersyukur Karena Kita Yang Luar Biasa Kita Jadikan Ia Tempat Bersandar Semakin Kita Mendekatkan Diri Dan Melakat Kepada Tuhan Dalam Situasi Dan Kondisi Apapun Biarlah Yesus Yang Adalah Tuhan Tetap Menjadi Penolong Dalam Kita Menjalani Hidup Kita Di Dunia Ini Sehingga Kita Tetap Boleh Menikmati Indahnya Hidup Bersama Tuhan Sampai Mahkota Kemuliaan Yang Daripada Tuhan Kita Terima Untuk Merespon Firman Tuhan Yang Sudah Kita Dengarkan Mari Kita Bersama-sama Mengangkat Pujian Kita Kutetap Setia Seperti Wanita Mengurapimu Menangis Di bawah Kakimu Demikian Hidupku Mau Mengasihimu Yesus Engkau Baik Bagiku Sampai Akhir Ku Menutup Mata Ku Tetap Setia Menanti Janjimu Sampai Ku Dapatkan Mahkota Kehidupanku Ku Tetap Setia Ku Melayanimu Seperti Wanita Mengurapimu Menangis Di bawah Kakimu Demikian Hidupku Mau Mengasihimu Yesus Engkau Baik Bagiku Sampai Akhir Ku Menutup Mata Ku Tetap Setia Menanti Janjimu Sampai Ku Dapatkan Makota Kehidupanku Ku Tetap Setia Ku Melayanimu Sampai Akhir Ku Menutup Mata Ku Tetap Setia Menanti Janjimu Sampai Ku Dapatkan Makota Kehidupanku Ku Tetap Setia Ku Melayanimu Ku Tetap Setia Ku Melayanimu Pengutusan dan berkat akan disampaikan oleh Bapak Daru Marilah kita menerima berkat Tuhan pada siang hari ini Mari kita mengarahkan hati kita dan menerima berkat Tuhan Tuhan memberkati kita dan melindungi kita Tuhan menyenari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera Amin Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan Ibadah kita telah usai Dan sampai berjumpa kembali dalam Maranata Family Fellowship pada Jumat yang akan datang dengan tema Berbagi dan bersuka cita yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yuyun Normalia dari Gereja Kristen Pasundan Jangan lupa juga Bapak Ibu untuk mengisi link evaluasi Maranata Family Fellowship untuk semakin berkembangnya pelayanan ibadah di Universitas Kristen Maranata Terima kasih Salam sehat selalu Tuhan Yesus memberkati Hidup ini adalah kesempatan Hidup ini untuk melayani Tuhan Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri Hidup ini hanya sementara Sekuntum bunga di pagi hari Mekar indah harum di padang yang hijau Demikian Tuhan mendandani rumput Gugur bunga bila panas sering Oh Tuhan Pakailah hidupku Selagi aku masih kuat Suatu saat aku tak berdaya Hidup ini sudah jadi berkah Hidup ini adalah kesempatan Hidup ini adalah kesempatan Hidup ini untuk melayani Tuhan Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri Hidup ini hanya sementara Oh Tuhan Pakailah hidupku Selagi aku masih kuat Suatu saat aku tak berdaya Hidup ini sudah jadi berkah Oh Tuhan Pakailah hidupku Suatu saat aku tak berdaya Hidup ini sudah jadi berkah Suatu saat aku tak berdaya Hidup ini sudah jadi berkah Terima kasih Tuhan Tuhan Tuhan